Pemirsa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono memimpin apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan tempat pemutah suara atau TPS Pemilu 2024. Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pemilu dilaksanakan di lapangan hitam Polda Jambi, Sabtu 10 Februari 2024. Dalam apel ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono menyampaikan kepada personel yang terlibat dalam pengamanan TPS ini untuk menjaga perilaku saat bertugas. Ia menegaskan kepada personel, tugasnya hanya mengamankan TPS saja tidak lebih. Jangan melakukan hal-hal tambahan yang menyebabkan persepsi-persepsi lain. Irjen Pol Rusti berpesan, dalam pemilu ini Polri diberikan tanggung jawab untuk mengamankan proses demokrasi agar berjalan dengan aman dan damai. Kami tadi menyampaikan kepada anggota bahwa apa yang dilaksanakan fokus. Bahwa tugas-tugas kepolisian di TPS itu hanya mengamankan. Mengamankan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga dengan fokus pengamanan ini, kita selanjutnya kekuatan yang ada bisa kita berdayakan secara optimal, khusus untuk pengamanan. Maka dari itu, ia mengimbau agar para personel dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mulai dari persiapan diri, menjaga kesehatan, sarana dan prasarana untuk keberhasilan tugas. Bersama pemangku kepentingan lainnya, bahu-membahu bersama-sama, mengelola pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Subanyak 1.400 personel poda Jambi dan jajaran diturunkan untuk mengamankan proses pemungutan suara pemilu 2024 di sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.